Sanas kena semprot Maya Estianti dikatai wanita murahan, akhirnya istri JJ Govinda buka suara, benarkah? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan Reddy Jarnet terbongkar, berbeda dengan Lady Nayuan yang berani speak up di beberapa podcast untuk menguak semuanya. Melihat hal ini Maya Estianti yang sempat datangi Lady Nayuan di podcastnya pun sempat geram, hingga menyebut adik Rafi Ahmad itu sebagai wanita murahan. Bahkan ibu Al Eldol sampai rela turun tangan demi Sanas buka suara. Kabar itu diunggah oleh akun Youtube Familiar dengan judul Sadis Maya Estianti turun tangan, Reddy Jarnet dan Sanas akhirnya buka suara depan media. Video yang diunggah ini sudah ditonton sebanyak 2.912 kali penayangan. Pada bagian thumbnail pun berisi keterangan sebagai berikut. Merinding pengajuan Reddy soal Sanas, berkah Maya Estianti, Reddy dan Sanas mau buka suara. Maya katai Sanas wanita murahan hingga Lady Nayuan menangis. Lantas, apakah benar kabar tersebut? Setelah rumpita telusuri, video yang berdurasi 3 menit 49 detik itu hanya memberikan informasi bahwa Lady Nayuan akan menguat cererian di Jarnet imbas kasus perselingkuhan dengan Sanas. Sepanjang video, sang narator pun tidak menjelaskan jika Maya Estianti sampai turun tangan meminta Sanas buka suara. Dalam tayangan video, sang narator hanya mengulang perkataan Maya Estianti di podcastnya bersama Lady Nayuan hingga menyebut ada yang lebih dari teman makan teman. Namun dalam tayangan video tersebut tidak menunjukkan bukti jika istri Irwan Musri itu mengatai Sanas wanita murahan. Pada bagian thumbnail, terlihat hanya sebuah editan foto Sanas dan Randy Jarnet sedang berkonferensi PES untuk merekayasa keadaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kabar Maya Estianti katai Sanas wanita murahan sampai minta buka suara adalah kabar yang bohong alias hoax. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!